Intro Sudah sekalian, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita diberi kehidupan dalam kondisi sehat dan ada kesempatan di depan mata. Sudah sekalian, sehubungan dengan HUD ke-38 GKNF, kembali lagi saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian dari surat kepada jemaat di Philadelphia. Saya beri tema, mendengar apa yang dikatakan roh Tuhan, Wahyu 1 ayat 13. Siapa pertelinga, indaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, dalam kitab bahyu, pasal 2 dan 3, ada 7 jemaat yang mendapat surat dari Tuhan. Dan 3 gereja yang pertama, surat-surat itu diakhiri dengan kata-kata yang sama, barang siapa menang dan sebagainya. Tapi 4 gereja berikutnya, termasuk gereja di Philadelphia, kata-kata bagian akhir dari surat itu sama juga, yaitu barang siapa bertelinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Nah, sudah dalam rangka hud ini, izinkan saya menyampaikan kesaksian saya bagaimana GKNF dan saya sebagai gembala yang pada waktu itu melayani dari tahun 1979. Kami ingin selalu bersaksi dalam kesempatan ini bahwa kami mendengar suara Tuhan. Demi pekerjaan Tuhan, demi gereja Tuhan. Surat aku, kata mendengar sebenarnya lebih tekanannya adalah pada ketaatan, mentaati apa yang didengar. Dan izinkan saya menyampaikan kesaksian saya berhubungan dengan pelayanan di GKNF dan perjalanan GKNF. Surat aku yang dikasih, dalam pelayanan di GKNF ini, saya sejak awal mengalami banyak tantangan macam-macam, termasuk bergumul dengan segala keterbatasan, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, pelayanan yang tidak pernah mudah, dan dalam situasi itu selalu ada godaan untuk kami bisa mendapat tempat pelayanan atau kesempatan pelayanan yang lebih baik yang menjanjikan. Tetapi saya ingin ceritakan bahwa saya mentaati, mendengar suara Tuhan, dan saya berdekat untuk di GKNF. Surat aku, saya dalam pelayanan awal-awal itu, Surat aku, seperti saya katakan tidak mudah, saya punya adik kandung, lulusan studi bahasa Inggris di Ungtas Satya Wajan Nasala Tiga. Adik saya itu juga pernah satu tahun di Amerika seperti saya, dan memang adik saya itu punya banyak bakat, lebih dari yang lain. Dan akhirnya sebenarnya dalam pencerahan waktu, adik saya itu diterima kerja menjadi staff di Kedutaan Amerika di Jakarta. Dan dalam pencerahan waktu, bahkan beberapa tahun kemudian, adik saya bisa menuduki jabatan tertinggi yang dijabat oleh orang yang bukan warga negara Amerika Serikat. Dan adik saya tahu pergumulan saya selaku kakak yang melayani dengan segala keterbatasan, dan karena itu saya tidak tahu bagaimana, tapi adik saya rupanya sangat disayang oleh bos, lalu bos itu juga mendorong adik saya supaya saya diajak kerja di Jakarta di Kedutaan. Jadi adik saya dua kali mengirim surat kepada saya, waktu itu belum ada telepon dan sebagainya, dia ngirim surat kepada saya supaya saya mau pergi, tinggalkan Jogja dan kerja di Kedutaan Amerika Serikat. Saya bilang tidak. Kemudian satu kali yang terakhir dia datang dan menjemput saya. Saya juga bilang tidak. Saya mendengar suara Tuhan dan saya mau mentaati suara Tuhan. Sudah-sudah dalam perjalanan waktu juga, waktu saya pelayan di KKN masih belum mampan dalam banyak hal, ada sebuah gereja di nominasi lain yang mencari gembala sidang. Pendeta yang bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris. Dan gereja itu melobi bapak saya. Supaya saya mau ke gereja itu dan melayani di sana. Tapi saya juga bilang tidak. Saya sudah mendengar suara Tuhan, saya mau melayani di KKN di Yogyakarta. Dan sudah sekalian sampai hari ini saya sudah lebih dari 42 tahun melayani. Saya tidak pernah kekurangan sampai kelaparan, saya tidak pernah punya hutang sampai tidak bisa bayar hutang. Dan bahkan dalam kasih Tuhan saya diberkati dengan banyak kesempatan. Saya sudah diberi Tuhan kesempatan untuk melihat penua-penua, lima penua saya sudah banyak diberi kesempatan ke Amerika Serikat berkali-kali. Dan juga dalam kasih Tuhan, janji Tuhan dikenapi. Anak-anak saya bisa kuliah, belum pernah saya pinjam hutang untuk membayar kuliah anak saya. Tapi selalu setiap kali kami perlu uang, selalu ada orang yang memberi saya ingat satu hari minggu. Ada sebuah persembahan di gulung seperti mercon. Pada waktu itu uang terbesar pecahannya ada 50 ribu. Besar, di gulung dimasukkan di kandung persembahan dan ditulisi. Ini untuk pendeta hartoy. Sudah tahu uang itu bas untuk membayar. Anak saya masuk di umumitas Atma Jaya. Semua dikenapi. Jadi saudara ku mengapa semuanya ini saya ceritakan? Karena inilah yang dikatakan. Hendaklah orang yang bertelinga itu mendengar apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja atau jemaat. Saya mendengar, saya mentaati. Dan Tuhan memberkati hidup kami, pelayan kami, GKNF sampai hari ini. Kami selalu menikmati kebersamaan sukacita, kebersamaan yang penuh keindahan di GKNF bersama majelis dan semua jemaat. Anugerah Tuhan. Sudah aku apa kuncinya? Karena kita mau mendengar apa yang dikatakan roh kepada kita. Sudah aku mendengar dan mentaati firman Tuhan. Itu kunci damai sejahtera. Tuhan memberkati kita, mari kita berkati. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk 38 tahun usia GKNF. Kami bersyukur untuk proses suka dan duka yang silih berganti. Kami bersyukur Tuhan memberi lokasi, Tuhan memberi orang-orang yang bekerja dan melayani tanpa pamperi di GKNF. Berkat Tuhan kami mohon bagi seluruh jemaat. Berkat Tuhan kami mohon untuk seluruh majelis, para aktivis, dan semua pelayanan dalam rangka tahun ini. Tuhan terima kasih kepada-Mu. Terpujilah namamu, pimpin kami semua hari ini. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.